hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ya bersama saya bunda alia gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya ya nah di video kali ini saya mau belanja bulanan berhubung pak suami udah gajian jadi kali ini saya tuh belanjanya di Yokia mall untuk tempatnya ini di depannya pas rumah sakit Bayokarta tepatnya di Karawang ya ini pertama kalinya saya tuh belanja di Yokia mall untuk harganya hampir sama kayak di Tokma ada yang lebih murah ada yang lebih mahal nah oke ini saya pertama masuk langsung disuguhkan dengan berbagai macam buah-buahan ada mangga harum manis per 100 gramnya itu 2300 jadi kalau 1 kilo kalau 23.000 sekian terus ini ada apel ada pir ada apel merah pokoknya banyak banget kalian bisa milih aja dan untuk harganya pun terjangkau kalau menurut saya hampir sama kayak di tukang buah kalau buah-buahan di Yokia mall menurut saya itu fresh-fresh banget dan masih bagus-bagus semua kalian bisa ngeliat sendirikan dari semangkanya melonnya dan yang lain-lainnya Oke lanjut ya ini saya mau belanja bulanan dulu saya tutup mata untuk buah-buahan nah yang pertama ini saya beli saus del monte saya pengen nyoba untuk harganya ini lagi promo 9600 lanjut lagi ya di sini saya mau ngambil bumbu racik ayam ngambilnya itu tiga untuk harga satuannya itu 1800 sekian terus disini saya juga ngambil Royco yang rasa ayam di rumah kan Royco rasa sapi itu masih ada jadi saya ngambilnya yang rasa ayam ini juga lagi promo harganya itu cuman 8500 aja nah terus disini saya juga ngambil sasa santen ini harganya itu 2950 saya lupa banget mau ngambil yang dari kara padahal yang lagi promo itu sasa saya ngambilnya itu lima lanjut lagi ya di sini saya juga mau ngambil susu full cream nah saya ngeliat yang dari Indomil ini harganya itu 15950 saya ragu-ragu mau ngambil kata pak suami ngambil yang Ultramil aja harganya selisih 500 perak ya udah saya ngambilnya dari Ultramil ini ngambil dua harganya itu 16400 sekian nah ini pak suami tuh lagi ngeliat expirednya masih lama atau enggak Oke lanjut lagi ya di sini saya lagi nyari hari Nutri Gel saya mau ngambil yang rasa coklat dua harganya itu 2900 sekian untuk yang strawberry ini harganya itu 1900 sekian murahan yang strawberry ya ternyata dan ini pun lagi promo semua ini saya beli Nutri Gel niatnya itu Ninti pengen bikin puding cuman emang nggak pengen beli puding langsungnya yang udah jadi lanjut lagi ya di sini saya ngambil mie pedes geledek cuman satu aja ini buat saya harganya itu 4000 sekian terus lanjut ini saya mau ngambil mie sedap soto ini lagi promo harganya itu 10.000 sekian lanjut lagi ya di sini saya mau ngambil sedap goreng ini yang udah sekalian pakan kayak gini harganya itu 12.700 Oke ini saya juga mau ngambil gula untuk kulaku harganya itu 12500 sama aja Rosebrand juga 12500 tapi ini saya ngambilnya yang kulaku aja ya yang warna kuning lanjut lagi di sini saya mau beli bihun ini ngambilnya yang Bundaku harganya itu 7100 nah terus di sini saya juga mau ngambil La Fonte yang spaghetti ini harganya itu 8600 kalau di Tokma itu harganya emang 7500 jadi selisih seribu rupiah ya yang tadinya itu saya mau ngambil makaroni kayak gini cuman kata pak suami buat apa kamu beli kayak gitu Iya juga ya saya mau ngambil kayak gitu buat apa alhasil saya nggak jadi ya lanjut lagi ya ini saya mau ngambil jagung popcorn untuk yang 250 gram harganya itu 7000 sekian nah yang 500 gram itu harganya 13000 sekian jadi saya ngambilnya yang 13000 aja atau yang 500 gram nah oke lanjut ini saya tuh lagi milih-milih pengen beli sarden yang dari ABC emang udah lama banget ya saya tuh nggak beli sarden karena rasanya itu kayak agak berubah beda banget sama yang dulu ini saya ngambil satu aja pengen nyoba lagi yang rasa tomat harganya itu tadi 9000 sekian terus saya juga di sini ngambil keju yang gold ini harganya itu 13900 selanjut lagi di sini saya mau ngambil susunya Alea jangan lupa ya yang satu plus dulu saya pernah ngambil yang lima plus dong nah ini saya ngambilnya yang 900 gram harganya itu 177.000 sekian emang di sini nggak ada tulisannya ya tapi nanti di belakang saya bakal nunjukin tulisannya atau harganya nah seperti biasa jangan lupa old tramit yang lasator juga dibeli ini harga satuannya itu 4700 saya belinya dua aja lanjut ya ini untuk susu bear brand harganya itu 8700 tadi pak suami ngambil 5 nah ini susunya itu lagi promo harganya cuma 13450 aja terus di sini juga saya ngambil bendera yang coklat harganya sama 13450 ini lagi promo ya lanjut lagi ya di sini saya mau ngambil pampersnya Alea ini harganya lumayan banget lagi promo 40.000 sekian saya langsung ngambil dua berhubung di rumah masih ada setengah ya dan di rumah juga masih ada satu kemarin saya beli di toko kelontongan jadi ini ngambilnya dua aja terus lanjut ini saya mau ngambil Molto yang sasetan ini isinya enam harganya itu 5300 kian ngambilnya itu tiga yang warna merah putih sama ungu sama semua ya harganya nah lanjut lagi ya di sini saya juga ngambil rapika ini lagi promo harganya cuma 5000 aja sama aja kayak di tokma ya waktu saya ngeliat webnya Yogyamol itu harganya perasaan 3000 sekian gitu nah pas saya ngeliat di sini harganya itu 5000 yaudahlah nggak apa-apa ya tetap saya beli karena saya butuh terus di sini saya juga ngambil postek saya nggak jadi ngambil fixal ya karena kata pak suami udahlah kamu ngambilnya postek aja yang emang udah pasti biasa kamu pakai oke siap gerak saya mandut sama pak suami ya untuk harganya ini 16600 kian nah untuk daya atau deterjen kali ini saya nggak beli karena masih ada stok sisa belanja bulanan kemarin dan masih lumayan banyak banget untuk clean lantai di sini saya juga nggak beli sunlight nggak beli karena di rumah stoknya itu masih ada semua ya untuk tisu ini saya juga nggak beli karena kemarin udah beli di toko kelontongan lanjut ini saya ngambil pembalut saya yang ukuran 290 harganya itu 9000 sekian nah disini saya juga ngambil tisu harganya itu 5000 sekian biasanya kalau di tok mah harganya itu 14000 sekian ya tapi nggak papa tetap saya beli karena saya butuh nah disini saya juga ngambil Lifebuoy sabun ini lagi ada promo harganya itu 19000 sekian cuman emang nggak saya lihatin harganya ya karena masih ada mbak-mbaknya yang natain sabun lanjut ini ini saya juga ngambil tisu harganya itu 5000 sekian saya ngambilnya cuman dua nah saya juga ngambil saus bolognese tadinya itu mau ngambil yang dari La Fonte tapi abis yaudah nggak papa saya ngambilnya yang ini aja harganya itu 17000 sekian terus lanjut ini saya ngambil tepung bumbu saljikut tepung bumbu serba guna lagi promo harganya itu cuman 4700 aja saya ngambilnya itu sekalian empat berhubung yang gede itu nggak ada nah lanjut disini saya mau cuci mata perabotan rumah tangga berhubung saya itu belanjanya udah selesai atau kebutuhan saya udah terpenuhi semua disini juga ada piring-piring cantik-cantik banget dan harganya itu lagi pada promo semua dong niler banget ya tapi harus inget lagi kita kesini itu niatnya mau ngapain yaitu belanja bulanan dong ya bukan belanja perabotan untuk mangkok-mangkoknya ini juga lagi pada promo semua harganya itu sekitar di bawah 20000 tadinya saya itu bilang sama pak suami beli ini ya mangkok yang paling kecil gitu nah kata pak suami itu buat apa saya ngomong buat sambal ya elah sambal ditaruh di cobek aja udah gampang kok ngapain ditaruh di mangkok kecil kayak gitu yaudahlah saya manut aja ya sama pak suami kalau di yokia mall ini tuh emang bener-bener lengkap banget ya tapi disayangkan banget cuci muka saya yang dari sari ayu itu emang gak ada disini jadi saya gak beli padahal stok di rumah itu emang tinggal sedikit ini lanjut ya pak suami yang nge-shoot jadi disini kalau nge-shoot itu emang ganti-ganti kadang saya kadang pak suami dan alhamdulillahnya kalau di yokia mall itu emang boleh nge-shoot tapi kalau di superindo itu emang gak boleh tepatnya di karawang ya nah lanjut ya ini pak suami tuh gak tau lagi ngelawak entah lagi ngapain lah saya juga bingung abaikan aja nah disini saya mau cuci mata teflon teflon ini cantik-cantik banget dong tapi sayangnya gak ada harganya jadi saya gak bisa ngeliatin sama kalian harganya itu berapa aja nah kalau ini ini panci peres tuh apa ya kalau gak salah harganya itu sekitar 200 sekian tadi kalian bisa ngeliat sendiri kan dan untungnya saya gak butuh sih jadi saya gak beli terus lanjut ini saya mau ngeliatin sama kalian ini ada sendok harganya wow isinya cuma 3 pcs aja ini sih emang bagus sendoknya tebel tapi saya gak beli lah ya dan untuk garpunya juga sama harganya mahal nah disini untuk sutilnya ini sutil apa centong sih harganya juga wow lumayan juga ya jadi kalau mau beli disini emang harus nabung dulu ya kalau ini sutil kayu harganya itu Rp50.000 dapet 3 pcs dan untungnya saya juga gak butuh jadi saya gak beli untuk talenan ini cantik-cantik banget harganya juga cantik-cantik kalian bisa ngeliat sendiri kalau yang bulet kayak gitu tadi harganya berapa saya lupa terus ini yang kotakan harganya sekitar Rp80.000an pokoknya kalau talenan disini harganya emang mehong-mehong banget ya terus untuk penggilingan kue ini harganya itu Rp90.000an mantepisan oi nah ini dia teflon yang diidam-idamkan para makmak betul apa betul saya juga pengen banget tapi harus nabung dulu dan harus ditahan dulu ya tujuan saya kesini tuh mau belanja bulanan bukan mau belanja perabotan harus diingetin lagi ya terus ini ada sendok aesthetic banget harganya juga aesthetic kalian bisa ngeliat sendiri tadi harganya itu berapa pokoknya kalau di Yogyamol ini emang bener-bener lengkap banget ya dari teflon-teflonnya dari sutil-sutilnya dari perabotan rumah tangga emang disini ada semua dan lumayan lengkap nah ini ada kayak pemanggang kue atau tempatnya ya loyang maksudnya harganya juga tadi kalian bisa ngeliat sendiri tapi kebanyakan kalau untuk perabotan kayak gini atau wajan-wajan itu emang gak ada harganya ya saya cari semua itu emang gak ada nah ini yang lagi saya pengenin pengen beli tapi kok gak ada harganya jadi saya ragu-ragu mau beli kalau di online kayak gini kan harganya itu sekitar Rp60.000an ya jadi nanti saya cuman mau beli di online aja deh takutnya disini tuh harganya lebih dari Rp100.000an kan kaget nanti kalau ngeliat setruknya dan alhamdulillahnya teflon saya di rumah itu masih bisa dipakai semua jadi disini saya cuman lagi mengingin-mengingin kalian aja ya kali-kali di tempat kalian itu ada Yogyamol terdekat di rumah kalian dan cus kalian segera ke situ kalau kalian pengen beli teflon kayak gitu ya untuk di Yogyamol Karawang ini juga lumayan gede ini ada 5 lantai kalau gak salah kalau lantai yang lagi saya injik ini kayaknya lantai 2 karena lantai yang paling bawah itu kan buat parkir ini khusus kayak buat belanja-belanja perabotan untuk lantai 2 itu ada baju ada timezone ada tempat makanan pokoknya banyak banget lah nah ini ada beskom lumayan gede tapi sayangnya nggak ada harganya lagi-lagi mohon maaf saya nggak bisa ngeliatin sama kalian lanjut ya ini ada pel-pelan harganya itu sekitar 260-an ini yang dari lionstar saya itu pengennya beli yang dari bolde lagi promo harganya itu sekitar 180 tapi yaudahlah nanti aja berhubung pel-pelan saya di rumah juga masih bisa dipakai ya kalau kalian bisa ngeliat sendiri disini tuh ada sendal-sendal ada pel-pelan yang biasa ada sapu lengkap banget pokoknya terus ini ada tempat tisu sayangnya juga nggak ada harganya jadi nggak bisa saya lihatin sama kalian cukup kalian ngeliat aja ya tempatnya itu cantik-cantik banget ini untuk tempat tisu roll harganya itu sekitar 17.000 lumayan murah sih kalau menurut saya tapi saya nggak butuh nah ini tempat peniris piring bagus ya tapi warnanya kuning dan ini tinggal satu picis aja dan lagi-lagi emang nggak ada harganya ini kayak apa sih ember kali ya ember serba guna harganya itu nggak ada tulisannya ini ada tulisannya harganya kalian bisa ngeliat sendiri kan nah kali-kali kalian ada yang salvo bun kok Alea nggak dipakein masker Alea kalau pakai masker itu emang nggak bisa bertahan lama saya udah nyoba pakein tapi Aleanya nggak mau jadi mohon maaf banget ya Alea itu emang nggak pakai masker tapi tetep ya di sini emang kita itu tetep jaket jarak nah ini ada teflon pastel warnanya pinki-pinki gimana gitu gemoy banget kan ini harganya kalian bisa ngeliat sendiri sekitar 100 ribuan ada yang 60 ribuan tergantung ukurannya kali ya oke lanjut lagi ini saya mau ngambil daging giling buat stok Alea kalau mau bikin apapun ini harganya itu 29 ribu beratnya sekitar 200 gram di sini juga ada ayam-ayaman ada paha pokoknya ada dada filet juga lengkap banget kalau di sini ada cumi-cumi ada daging slice pokoknya banyak banget deh kalau ke sini nggak usah bingung-bingung untuk nugget-nuggetan sosis itu juga lengkap banget ya di sini jadi kalian tinggal milih aja kalian mau beli yang mana tapi kalau saya sih nggak beli karena saya juga nggak butuh stok di rumah juga masih ada ya nuggetnya kalau untuk sosis nanti saya beli di pasar aja deh sosis cham harganya juga lebih mulai kalau beli di pasar biasa kan makmak itu nyarinya emang yang murah-murah nah ini di area kayak cimori-cimori yakul ataupun yoghurt-yoghurtan banyak banget bermacam-macam terus ini ada kimchi harganya lumayan murah cuma 21 ribu aja tapi saya nggak beli karena Pak suami nggak doyan cuma saya aja yang doyan nah ini ada asinan mangga saya mau beli harganya cuma 7 ribu sekian aja ini tuh ya rasanya seger banget enak banget ayo kalian jangan ngiler ya karena ini saya itu postingnya malem-malem kalau untuk sayurannya disini juga fresh-fresh semua ini ada topoki harganya itu sekitar 30 sekian terus di sini juga ada bawang merah ada bawang putih ada bawang bombay tapi saya nggak beli nanti saya belinya itu di deket rumah aja biar membantu perekonomian mereka juga ya disini juga ada jamur pokoknya jamur-jamuran disini tuh bener-bener lengkap banget nah ini saya mau ngambil anggur harganya itu sekitar 22 ribu atau berapa itu saya kok rada remeng-remeng gimana gitu waktu ngeliat disini juga masih ada susu-susuan tapi saya nggak beli karena tadi kan udah ngambil nah ini saya mau beli telur untuk harga persatu kilonya itu 21.900 saya langsung mau ngambil aja nah ini pas ditimbang itu sekitar 23 ribu harganya ini belanjaan saya udah selesai semua tadi di kasir saya tuh habisnya sekitar 670 ribu kemarin saya beli pampasnya Alea sabunya Alea itu di toko kelontongan habisnya itu 140 ribu sekian nah beli jajannya Alea itu 50 ribu jajan yang ada di kitchen set ya kemarin juga udah saya lihatin kan sama kalian terus kemarin saya juga beli susu kotaknya Alea 2 dus harganya itu sekitar 180 ribu jadi ini total belanjaan saya itu sekitar 1.100.000 kalau belanja di Yokya Mall ini habisnya itu 670 ya ini saya juga lupa banget saya belum beli beras untuk beras satu bulannya itu saya beli 20 kg harganya itu 250 ribu jadi kalian bisa anotalin sendiri ya kebutuhan saya itu habisnya berapa setiap orang itu emang kebutuhannya beda-beda ya jadi kalian itu nggak bisa nyamain dan sampai sini aja video saya semoga kalian semua tetap enjoy nontonnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching and bye 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 bye